Hai silahkan Oh 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 iya Kimerci nya ada ya ada 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 Maaf enggak ini bener-bener Iya bener ini Mas ini dari Saya dari Iya Iya Masuk ya Oh masuk masuk Duduk-duduk sini Maaf ya ini tempatnya Berantakan Soalnya juga tadi juga ini baru ada tamu Oh gitu Baru aja pulang tamunya Sini agak maju Mas Gak usah takut tenang Saya gak gigit kok Orang baik Ya Maaf ya berantakan ini Gak apa-apa ini Gak ada apa-apa ini cuma ada air doang disini Ini 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 Sudah Ini Sudah 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 Maaf Mas ya Enggak ada apa-apa ini Mas Ada juga air keras mau Oh jangan Bercanda saya tenang aja Mas Saya senang sama orang yang suka becanda Guyon Gak awet muda ya Ustadz Oh iya Terima ya Ini Gak apa-apa ini Tadi saya kebetulan Lagi lab Lagi pengobatan juga tadi Orangnya baru pulang Ini gak apa-apa saya lapin aja langsung Oh gak apa-apa lah Ya udah nanti Gak apa-apa biar Iya iya Gitu Ya mudah-mudahan Dengan Syaratnya saya kesini Semua masalah bisa teratasi Gitu Mas Bisa ada jalan keluarnya Mas Iya Terima ya Mas ya Iya Alhamdulillah Tadi kopi saya mana ya Oh Itu mungkin Sama falsetnya Waduh iya Mas Tadi dari mana saya lupa Saya dari itu Dari mana Dari Dari Bogo Ini Kenapa Ada yang aneh-aneh Seperti ini Ini Jadi Saya mau bercerita sedikit Oh iya silahkan Gak apa-apa cerita Saya akan kesini Datang pertama Selatulah Yang kedua Kan saya Kebetulan Lagi ada masalah Nih dalam usaha saya Gitu kan Saya Berusaha Usaha Jual beli kambing Oh jual beli kambing Oh pengusaha ini Kambing Iya Oh biasanya kalau mau Lebaran haji seperti ini Banyak job kayaknya Iya Justru saya kan Saya harapkan ini Lebaran haji Sebentar lagi kan Pak Ustadz ya Gitu Jadi Biasanya penghasilan saya Lumayan lah Berapa ekor puluhan Bahkan ratusan Oh iya Ini sangat merosot Kenapa merosotnya Jadi Saya juga Terisik lagi Saya lihatin lagi Kan kebetulan Anak saya ini yang Ya ya Saya ceritanya yang Ngebiayain lah Ya ya Dan anak saya juga Punya Punya banyak temen Di lapangan Terus Nah Terus anak saya ngomong sih Cuman bercanda Apa gimana lah Wajar Eh tuh kambing tolong urusin Kasih empat Rawat yang baik Ya Ya mungkin gak ada yang seneng Apa gimana saya Nah pulang habis Ngerawat kambing Zohor Dia ngomongnya gak jelas Gitu Oh sekarang ini Kurang jelas Kayak gagu gitu Pak Ustadz Kok bisa Iya makanya nih Kamu berapa temen Iya Tuh Ini maksudnya Gagu dari lahir Apa emang Tiba-tiba Bukan tadinya normal Tadinya normal Dia habis nyari rumput Ya Itu sama temen-temannya Mungkin kejepit litahnya gak Enggak Oh Itu habis ngomong sama temen-temannya Saya lihatin dari general Belakang rumah kan Udah gitu Boleh Saya Mas Buka aja maskernya Gak apa-apa Tenang aman Buka aja Buka aja Sambil nanti saya terawang Takutnya ada Hal-hal goib Iya Yang tidak secara wajar kan Iya memang harus Buka 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 aja Ya memang harus Dilawan dengan secara goib juga Iya Kecuali Penyakitnya medis Iya Kedokter Takutnya ini ada sesuatu Yang sirik Kepada usaha bapak ini Iya Jadi Takutnya nanti kena serangan goib juga Jadi harus Dilawan juga dengan secara goib Iya Gak bisa dengan Disembuhin ke dokter Iya Apa kata Pak Ustadz Dengerin Gak apa-apa Nanti saya sembuhin Non-medis Non-medis lagi Kasian juga masih muda kan Iya Masih muda Ini anak sama tawa ayang Punya saya pak Udah berobat kemana aja Udah habis apa aja Saya udah jual Udah berapa ekor Buat ngebiayain dia Masih Gitu aja Kambing juga ada yang mati Banyak Tadinya kan saya Saya bilang tadi awal Saya ngejual puluhan Bahkan ratusan ekor tuh Iya terus Setiap Mau menjelang lebaran haji Iya Bahkan yang ada AKK korban Yang hajatan Kan butuh kambing tuh Saya laku banyak Eh pas kesininya Terjadi kayak begini Merosot ada apa Kalau kurang bersih Kambing saya bersihin Kan Itu pelanggan jadi Kayaknya ngeliatnya Gimana gitu Kurang tertarik ke kambing saya Pak Ustadz Saya Pertama bapak ini kesini juga Ada apa usaha saya Dan anak saya ini efek dari apa gitu Iya Pas awal kesini juga Saya udah merasakan Ada energi-energi yang Gawajar Terus Pak Ustadz Nih tiap malem Tiap malem Kambing saya boborotohan mulu Pak Ustadz kenal boborotohan gak Enggak apa ya Tirakan terus Wah gitu Aneh kan mengganggu warga sekitar Oh Gitu Ada apa ini Selain itu Apalagi gejalanya Yang aneh-aneh di rumah Terus kan Ini dia Apa namanya Kalau pas malam Rabu Iya Sama malam Jumat Nah Dia suka mimpi Buruk Ustadz Lebih buruk Iya Terasa kembung tuh Kalau bang tidur Kembung Gitu Kayak kembung Boleh Saya coba Tes doang Tes ya Kalau misalkan bener ini Ada serangan goib Gitu Ada yang nyantet telur Nanti ketahuan Oh Jadi anak bapak ini Coba minum madu Coba minum madu Kalau ada reaksi Badannya Kepanasan Nanti kita lanjutkan Pengobatan rukia disini Nanti kita cabut Iya nanti Kalau ada santet Kita cabut santetnya Kalau ada telur Kita cabut telurnya Takutnya ada penyakit goib juga Kita nanti cabut Secara paksa Kalau dia gak mau Ya Cuma tes doang ini Kalau misalkan agak kepanasan Berarti bener Harus diruki ya Coba tes doang ini mati Tes 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 dulu coba Minum Baca bismillah ya Eh baca gak Baca Bikin aja gak apa-apa Udah Coba Ada reaksi gak Banyak Iya Seperti bener ini pak Anak bapak ini Bukan sakit sembarangan Bisa disembuhkan dengan secara goib juga Oh Jadi ada tahap kedua nanti Ya Harus dengan Disembuhkan dengan ilmu-ilmu goib Ilmu-ilmu goib yang putih Yang Setelah tadi Anak yang minum madu Bisa merasakan itu Bisa Ini kan ada reaksi dong Iya Bukan Bergelentaran padanya Kayak kepanasan kan Tenang Nanti Nanti disembuhin sama Guru saya Sama guru saya dan saya juga nanti saya sembuhin Dengan produk-produk guru saya Makanya Semua Yang mau berobat kesini Kalau ada gejala yang aneh Seperti kena santet Pokoknya Kalau ada yang kesini Penyakit yang non medis Ya Pasti Ditesnya dengan Meminum produk ini Kalau memang ini Penyakit goib Disembuhkan secara goib Iya Kalau penyakit ini Medis Ya pasti disembuhkan Dengan dokter Sambil dibantu Dengan produk juga Ya Tapi Bapak sudah siap Bapak sudah siap Omroge ini Silahkan Bapak yang penting Anak saya bisa sembuh Se normal Seperti biasa kembali Poster ya Oke oke Sayang nih Bentar lagi mau tunangan ini Masa ngomong Iya Ijab Kabulnya gak bisa ya Iya Nah tapi Bapak juga Minta pertolongannya Kepada Allah Iya Ini kan cuma syariat Kita tetap kita melalui Syariat ini Tetap kita Minta pertolongan Minta kesembuhan Jaking Pada Allah Iya Bener Sini nak Kamu sini 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 Bapak nanti bantu Selawat Bantu apa Ya Sini Ya Bentar ya Bapak Saya Bapak nanti bantu Selawat Bantu apa Ya Langsung Bantu Bantu Bismillahirrahmanirrahim Ya Kodam Eh Entikan Siapain Eh Entikan Pak Bapak dari mana pak Dari mana Cepat Nah Sini Awas Ayo Lihat Ngomongan saya Ngapain ada disini Ya Saya Saya kan mau berobat pak Kok berobat kesini Rumah sakit banyak kok berobat kesini Ngapain Bang bang Maat bang Abang ini siapa Duduk bang Silahkan duduk bang Ya kita bisa bicara baik lagi Duduk 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 Ya kita Apa Oke Oke Itu Apa Bisa 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 Ayo Jangan Tidak Jangan Yuk Didak Lannya Sudah Back Abang sebelumnya Gua Oh kamu punya rencana sama Pijagabaya itu akan menghabiskan diri sehat Saya anak Pijagabaya Ternyata kamu muridnya si Pijagabaya Aku datang saya kesini Ya kamu Saya juga pernah dengar Oh jangan beran-beran Bang Siti Bang Siti 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 Ternyata kamu muridnya si Pijagabaya Aku datang saya kesini Kau ini brengsi kau Kenapa ini kau datang disini kau Mana buru-buru Sekalian buru kau suruh sini Buru saya tidak akan turun kesini Sebelum menemukan Suruh sini ke sini Saya diwutus sama Pijagabaya kesini Suruh menghentikan pengobatan-pengobatan disini Eh prengsek ini pengobatan buat bantu orang-orang yang sakit Gak perlu orang berobat disini Eh Kamu berobat jangan disini kamu Berani jangan Sama tamu saya kau Tapi kamu berobatan harus ke buru saya kamu Jangan-jangan Jangan buru mereka ini gak bener Sesat parah Oh Saya juga agak gempur burunya nih Oh saya Baguslah ini Ustadz saya pernah dengar Katanya Ini Yang merasakan warga mas Ustadz ya Saya tak jaga-jaga bayang gitu Ki jaga bayang Ki jaga bayang Iya Eh Hati-hati kalau Saya sebenarnya cuma bertanya Awas Eh bang Tamu Abang jangan berani dengan tamu-tamu guru saya Abang kalau berani hadapin saya disini Hah Saya kasihan sama orang-orang itu Jangan berobat kesini Kamu berobatnya harus ke guru saya Ini saya kasih tahu bang Ini saya akan memegang guru tinggal Buat jaga-jaga Buat jaga-jaga ya Sini-sini Eh bang Kalau abang bisa mampu ngebacok saya Saya akan tutup perepokan guru saya Tapi kalau abang gak bisa ngebacok saya Abang ini Tunjukkan dimana markas guru abang Dan abang tobat dan Suruh tobat tuh guru kau itu Ki jaga bayang Kami tidak akan tobat Saya tidak akan tobat berserta guru saya Karena kami sudah setakat Oke Kami akan berat abri semua spiritual yang ada di dunia ini Begini aja Kalau abang mampu katanya tadi saksi Hebat Bacok saya kalau Mampat Mas saya kasih tahu Ini produk guru saya Bukti jam Ini bisa menahan anti-bacok Kalau ada orang Yang mudah sama kita Kita pakai saya Silahkan Bacok saya Pilih yang mana Ya Allah Kenapa terjadi begini nih Pak Bapak ini Tenang-tenang Yang saya tadi jumpa Ini negara hukum loh Pak Baju-baju Kamu Saksikan Orang Orang ini Akan saya Penggal Bang Sudah usah takut Dia dilindungi Karena dia berhasilnya baik Kalau abang kan jahatnya Saya akan lebih hati daripada dia Silahkan Bacok saya Kalau bisa Bersambung 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 Mau pakai Gop Dibukus Atau mau ditelancangin Ini Buka Saya takut Silahkan buka Saksi ya Saya kalau dia Penggal Kalau dia putus Lehernya Jangan tuntut saya Yang penting yakin Kepada Allah Silahkan Pilih yang mana Rela kau Kepala ini Rela silahkan Kalau bisa Bang Udah mas Gak apa-apa diam Biar dia tahu Biar dia tahu Ilmu al hikmah ini gimana Rela kau Dada kalau saya Belah Belah Dada saya Lihat kamu saksikan ya Udah mas Gak usah khawatir Silahkan Enggak kamu ya Aduh Panggil istri kamu Keluarga kamu Semuanya Sambat Silahkan pilih yang mana nih Badan saya Ayo silahkan Leher Kepala Ayo Biar perlu Dua tangan tuh Ucapkan orang Biar jangan sampai Kau ngerti melotot Pilih yang mana Susuka abang ini Pilih yang bacok yang mana Saya cari yang Empuk Awas Silahkan bacok Kepala saya nih Kepala saya bacok nih Ayo Dua 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 orang sombong Berkuar-kuar saja Udah bang Diam Gak apa-apa Saya kasih pelajaran nih orang Jangan dulu sombong Dua Satu kali belum apa-apa Dua kali saya coba kamu Dua 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 Sekalian nanti sama pak Ustet Kata anak saya juga kesono Katanya Masnya juga diem Takutnya ini nanti emosi Ngebacok mas Bacok kamu Dua 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 Ayo Masih sanggup kau Sombong kau Kau yang sombong duluan Kau sombong Belum tahu Kesaktianku Bunggung saya bacok Punggung Punggung pilih sesuka Sesuka abang ini Punggung Ayo Silahkan bacok yang mana Punggung saya Ayo Silahkan bacok yang mana Upp Tuan 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 Orang sombong harus disombongin Seperti ini Seperti ini harusnya Kalau orang sombong Kamu Kalau mau tarung sama aja Sama saya jangan licik Kamu jangan pakai-pakai gitu lah Baju Apa itu Kamu jangan pakai-pakai yang gitu Kamu jangan banyak omong Kau masih sanggup nggak Udah nyerah belum Saya kalau nggak pakai kulit itu Kulit kijang Saya sanggup Oke Saya pegak Saya taruh kulit kijang Iya Saya akan pakai kulit Seput tangan asma sahabat Gua Saya gerakan silahkan Bacok Yang mana Takut anak saya nih Gak usah takut Yang mana Ayo Sesuka hati Tidak 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 Oke Gimana perjanjian Tidak 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 Mas, coba pacok, kalau gak percaya ini kekuatan air mukulis kijang Kalau mas kurang percaya silahkan pacok, saya percobaan preman ini Mas, masih kurang percaya gak sabuk lo kijang, ini tapi tetep, ini syarat kepada Allah juga Kalau gak percaya, anak mas pegang sama mas pacok, gak akan lampan, coba aja kalau gak percaya Mas, jangan disitu mas, di depan ini Gimana? Mantep kan? Ya udah, sini, sini tadi mana goloknya? Wah, sadar kamu Hei Kau udah saya cabut ilmu Memang kamu licik Jangan terlalu disitu, maju 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 Hei Memang kamu licik, segala kau jimat-jimat dipasangkan Itu bukan jimat ini syarat Kau sekarang bertobat, kalau gak saya bikin gosong badan kau ini Saya tidak akan tobat sampai ke pantung Hup Panas Hai Bahasa Huru Buah High Oh 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 Ah Reksel Nggak ini buat kebual pacok tapi pakai yang benar ini dari pak ustaz nanti bapak juga pengen ini mas sini-sini yang tadi mana saya obatin sekarang mengganggu saat ini tolongnya anak saya kan suaranya kayak begini tolong di terawang dulu tadi kan udah dideteksi sekarang tolong di netralisi sama maka ustaz ada apa sebenarnya dengan kambing saya dan anak saya ini ya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah sembuhkanlah sembuhkanlah anak saya yang bernama yang bernama bapak mahrouf mahrouf yang bernama mahrouf yang bernama mahrouf biar dia bisa bercakap bicara normal lagi seperti semula biar dia bisa bicara normal lagi seperti semula kalau ada ilmu goib kalau ada ilmu goib sembuhkanlah ya Allah bukanlah ya Allah kalau ada santet kalau ada cabutkanlah santet cabutkan melalui produk kimercon melalui produk kimercon ya Allah bantulah bantulah lindungilah lindungilah anak saya dan saya dan saya sekarang minum adu ini tadi mana minum yang ini ya minum baca bismillah sambil saya bantu dengan kulit kijang ini minum 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 ini itu ada apa nih Pak Ustadz ini mahluk jinnah tapi saya belum tahu dari mana-mana kau siapa kau disuruh siapa kau ngomong yang benar kau disuruh siapa kau disuruh siapa Pak Ustadz ini mas bener-bener ini ya biar abis artanya iya pengobatan kesana kesini iya biar bangkrut iya jadi mas jadi sengaja anak mas ini dibikin gagu biar ini biar usahanya bangkrut biar modalnya abis buat pengobatan kesana kesini udah berapa kali ke dokter kata dokter katanya enggak ada penyakit apa-apa ya makanya itu mas ini mah penyakit goib disemukan harus dengan secara goib juga oh iya kami saya bukrat Tuhan mulu tiap malem hai ini anak saya gimana ini kau mau keluar tidak kalau kau menteri keluar saya akan siksa kau eh bismillahirrahmanirrahim panas gua keluar dari tubuh anak ini kasihan cepat keluar kalau enggak saya bikin gosong kau ha ayo mau keluar tidak saya akan keluarkan dan saya akan kirimkan kepada yang ngirimnya Bertaurasa itu iya yang sama saingannya Bertaurasa bang 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 terus eh yang nggak nggak mencari coba bisa coba coba tanya pasti bisa ngomong menang-maman 말씀 coba ngomong Đoc ngomong-ngomong seperti Oke ngomong Alhamdulillah Enak saya udah bisa ngomong lagi Tapi jangan senang dulu Demarup Jangan senang dulu Ini kan lagi masa permulihan Takutnya yang nyantet masih nyari yang kedukun yang lebih sakin Buat jaga-jaga beli aja produk guru saya Takutnya nanti bisa nyantet lagi Ini salah satunya kulit kijang yang tadi yang saya obatin Ini bisa menahan bacok Kan tadi ada preman Nah yang penting kita yakin kepada Allah Iya kerja di lapangan kan dia maru-maru Kalau ini garam asma Nah kan Bapak usah kambing Taburin aja Di sekelilingi di kadang-kadang kambing Bapak dan di rumah Insya Allah Santai telur segala macam gak akan bisa Karena udah di hadang garam asma nih Kambing saya cepet laku nanti ya Nah kalau pengen cepet laku Ada garam asma Garam asma Saputangan asma Ini nanti di taruh di laci Oh gitu Insya Allah dagangan Bapak ini kambing laris manis Apalagi meloboran haji kan Masih laris Iya kambing harus mau jual mbak saya Kalau ini pada bukiyah Itu penggunaan itu Buat jaga-jaga Buat emas sendiri Buat istri Jadi punya anak berapa Saya Ini kan gini Ingin dipostat anak sematawayang Cuman adik saya Punya anak masih anak kecil Bapak anak kecil bisa gak Ini bisa menahan rukiah Kayak tadi bisa minum madu nanti keluar Buat kesehatan Buat kesehatan bisa Bisa menyumbungkan energi yang lebih kuat Nah Jamu Jamu cocoknya buat istri mas Buat takutnya kan istri Ini lambungnya punya lambung Oh cocok Minum jamu tiga kali sehari Baca bismillah Baca selawat Pakai Ini gak ada bahan-bahan pengalas semua Gak ada Herbal alami ya Ya Kalau ini daun bi Herbal Daun kelor Takut ada jin setan Mengganggu di rumah Minum ini aja nih Pak Ustadz maaf Saya Ini kan Untuk suami istri adang Biar saki kok Ada tenang Daun ini Apa Daun bidara Ini kuat Bisa nahan lama Satu jam Wow Memperbesar juga minum ini Cepat besar dan kelor Dari satu Flores Ya Dari ukurannya semeter Jadi tiga meter nanti Aduh Kalau ini air sunan modang ini Bisa melindungi Auro-aro negatif Sakit gigi Mules Mentret Maknya dia seputih Di daerah kewanitanya itu Bisa Ya Kalau mas Ini Pengen beli Bawa HP enggak Iya Pak Coba mana HPnya Itu caranya Tolong jelasin Ya Saya kasih tahu Tolong jelasin Nah Ketik Ada aplikasi shopping enggak Nah ada kan Nah itu Ketiknya apa ini Ki Merchan Al Hikmah Ki Merchan Al Hikmah Oh ada semua Oh ada semua Harga udah ada disitu Berikut harga harganya ya Nah iya Nah Saya pengen praktis aja Saya mau transfer aja Gimana tuh pas Kalau mau transfer Penting nih Buat sahabat juga semua Yang di rumah Yang ada dimana Dari Sabang sampai Meroket Kalau mau transfer hati-hati Banyak penipuan Yang pertama Atas nama Jackie Hai Kaliman Dan Ibu Hajar Dedekusia Oh atas dua nama itu Ya Selain itu penipuan Mas pada ya Gimana kameramen Ya Ya Nah Kalau takutnya saudara Mau berobat kesini Dari Jakarta Dari Kerawang Dari Bekasi Ya Bisa naik Dari stasiun Tanabang Turun dari stasiun Majang Oh transit ya Ya Dari stasiun Majang Nanti naik Odek aja Tanyain Mau kepeda bukan di Mercon Pasti pada tahu semua Ya Saya kebetulan kan bahwa mobil pribadi Di Sherlock sama admin tadi Nah Dan sahabat juga Kalau nggak mau ribet Pintas Sherlock ke admin Nanti di Sherlock Ya sahabat ya Oke Tapi saya Nanti Kapan-kapan bisa ketemu Kimercon kan ya Bisa Ada nanti juga kesini Oh iya Saya Pengen ketemu Kayak gimana orangnya Iya iya Saya cuma lihat di YouTube-YouTube aja Selama ini Gimana kameramen Oke Mas Kita istirahat dulu Oh iya udah iya Matiin aja kameramen Cara beli produk Kimercon di akun Shopee ketiki Mercon Alhikmah di pencarian Shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kimercon Mulai dari madu Jamu sakti Kimercon Kemudian kapsul herbal daun kelor Kemudian kapsul herbal daun bidara Garam asma Kulit kijang Air karomah Semua ada Madu rupiah Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirupiah Di asma Di suhu Dikepoh oleh guru besar Kimercon Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit Medis ataupun non medis Jika anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda Baik santet, sihir, gendam, guna-guna Semua akan luntur dari tubuh anda Untuk info pengusahanan Di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih